Ronaldo baru saja mengejutkan dunia ketika dia memutuskan meninggalkan Real Madrid dan pindah ke Juventus awal bulan ini. Mantan penyerang Manchester United ini akan mengantongi 12 miliar rupiah per minggu di Turin. Untuk merayakan transfer ini, Cristiano Ronaldo mengajak keluarganya berlibur keresor Costa Navarino yang terletak di wilayah Peloponese, Yunani. Saking terkesannya dengan pelayanan para staff, Ronaldo meninggalkan cek dalam jumlah yang fantastis bagi para pekerja di resort tersebut. Menurut laporan The Sun, Ronaldo meninggalkan tip sebesar US$31.500 atau sekitar Rp450 juta. Pemain berusia 33 tahun tersebut kemudian meminta manajemen hotel untuk membagi rata tips tersebut. Pada semua pekerja resort, Ronaldo bertemu dengan Presiden Juventus, Andrea Agnelli, di resort tersebut. Di tempat itulah Ronaldo dikabarkan sepekat untuk menandatangani transfer ke Juventus. Ronaldo sempat membagikan sejumlah foto ketika dia dan keluarga menikmati fasilitas di resort Costa Navarino. Resort ini terdiri dari 2 hotel mewah berbintang 5, spa, 2 lapangan golf, dan lebih dari 20 restoran mewah. Bolasport.com jadi bagaimana menurut Anda? Bolasport.com jadi bagaimana menurut Anda?